Sebelumnya di pertandingan Unsri lawan ITB Oke, satu, dua, tiga Atira, Rashid, Karen, ITB, yuhuu ITB, yuhuu ITB, yuhuu Yuhuu Oke Seal, seal Seal, 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 Ernest Prakasa, seal Lupa, lupa Dengan perkembangan teknologi Dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari Kita jadi semakin tahu banyak hal Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host Kalian Jokala Lopez Dan inilah TWK Tes, wawasan, kebangsaan! Hari ini kita kehadiran dua universitas Yang merasa Atau terbukti, enggak tahu Bahwa IT-nya terbaik Telkom dan BINUS BINUS, BINUS Telkom Tujuan kalian apa sih ke TWKan? Salah satunya jualan sih kesini Jualan? Jualan! Jualan apa? Promosi, UMKM anak mahasiswa Oh, apa mau yang dipromosiin nih? Apa yang mau Jadi, kita jualan buket Ini kamera lo nih? Kalau mau jualan? Jualan buket Sekitaran Telkom aja sih Namanya Bestie Buke, jangan lupa follow ya Dia sebelum perkenalan diri, dia jualan dulu loh Kita kenalan dulu kali ya Boleh, boleh Oke, yoga panggilan Agoy Agoy Lu sama siapa aja hari ini? Gua disini ada salah satu cewek ya Satu-satunya sebenernya Namanya Cory Dan ada orang Rusia Tapi naturalisasi ke Indonesia Namanya Yuwa Siap! Kalian fakultas apa semuanya? Fakultas Industri Kreatif Fakultas Industri Kreatif Jurusannya? Dari Wawingde Gua DKV Wish Gua desain produk Kalo gua sendiri rupa murni Oke Tepuk tangan lu dong, untuk Telkom Disamping kita Ada tim pertama Yang anggotanya cewek semua Wuh, 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 wuh Lain dong The first one Ini dia! Ada apa tuh, ada apa tuh? Ehm, ada Yaslin Iya Yaslin Yaslin yang katanya Katanya Magang di Freeport Magang di Freeport Gompetnya tebel Gompetnya tebel Yaslin Kamu hari ini disini sama siapa aja nih? Oke Hari ini sama temen gua Dua-duanya cantik Ada Shanta sama Shireen Hai Hi Hi Kok Cory gak jawab? Tadi kok Yoga sama Agoy sama Yuan jawab loh Takut saingan cantiknya Gitu Ada juga sama information system Oke Wuuu Ada yang berbeda di TWK season ini Apa tuh? Jadi di TWK season ini Lo dukung siapa? Gua malam ini dukung Yang kreatif banget Gitu Yang berbeda sama kayak look gua yang berbeda Ada univeritas TELKOM Wuuu Wuuu Cepan-cepan dah pop Eh Cepan-cepan Open beat Yang berti Dre Lu dukung? Gua secara objektif Tanpa Melihat Faktor tertentu ya Ini ya Disclaimer Duh takut Duh takut ya Duh takut Gua pasti Ngelihat inner beauty mereka bertiga Pasti Universitas Bina Nusantoro Wuuu Oke jadi guys Kalian bakal ada supporter tuh disitu ya Itu udah pasti dua supporter kalian Makasih makasih Tetapi sebelum mulai Kita harus tentuin dulu Tim mana yang duluan Dan Kita menentukan dengan sebuah game tradisional Boleh Game tradisional apa? Akan ditentukan oleh Roda Keberuntungan Sutee Ada satu perwakilan dari tiap tim Maju ke depan untuk suite Kor lu mau lawan siapa Kor? Panggil Siapa G yang berani sama gua? Wuuu Telas Kelas Kelas Punya gua Ndre Punya gua Ndre Satu dua tiga Dia menang Iya dia yang menang Gimana dong Kor? Gimana dong? Ya udah Terus harus apa? Balik lagi Ya udah Thank you Kori Oke Binus kalian menang Mau kalian yang mulai atau mau Telkom yang mulai? Kita aja mulai Ya udah Mulai Langsung aja Kita masuk babak Pertama TWK WIB Waktu Indonesia Belajar Waktu Indonesia Belajar Di babak ini Tim akan memilih satu provinsi Dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut Jika tim merah benar Maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah Namun jika salah Maka akan dilempar ke tim putih Dan apabila kedua tim menjawab salah Maka provinsi tersebut akan hangus Kalian mau provinsi yang mana? Kita baru ke Bali tapi jangan Eh Jakarta Baru ke Bali pamer loh Kita baru ke Bali Eh baru ke Bali kita Boleh lah Bali aja Soalnya Jakarta mainstream nih Oke Tengteng dari Jakarta Pertanyaan Untuk Bali Adalah Berikut adalah gambar sebuah tradisi penyucian diri Banyak artis dan wisatawan lokal hingga internasional Melakukan tradisi ini saat ke Bali Kayaknya kalian bertiga baru ngelakuin ini ya? Iya Jadi udah namanya apa? Namanya? Aku jawab ya Satu Ini pencet ya Nggak usah Ini udah pencet dulu deh Ngapain orang pertentukan kalian ngapain dipencet? Hahaha Oke kita jawab Melukat Fixed Iya Fixed melukat Ini ada backstorynya Kita ada backstorynya Backstorynya apa? Coba backstorynya apa? Itu tuh kayak Waktu itu aku sama Yaslin Kita lagi melukat Terus kita kayak kebelet pipis gitu ya Terus kan emang banyak banget kita disuruh minum air 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 Terus turun naik gunung Terus kayak Jadi kita sudah minum tujuh centong Terus Shanta kayak Yes gimana nih? Udah kebelet nggak bisa Jadi lu jadi minum tujuh centong tadi nggak? Centong keberapa gitu ya baru akhirnya Akhirnya sedikit-sedikit nggak kuat lagi gitu Berarti lu belum melukat tuh? Udah Aduh harusnya udah sih nggak Udah Kita cek apakah jawabannya melukat Melukat termasuk dalam tradisi turun-temurun umat Hindu di Bali sebagai upacara yang dilakukan untuk membersihkan jiwa dan pikiran dalam diri manusia Ritual ini dipercaya bisa memberikan manfaat positif jika dilakukan dengan benar dan secara rutin juga tekun Misalnya Setiapurnama, Tilem, atau Kajung Kliwon Melukat biasanya dilakukan di tempat bersejarah, Pure, tempat pemandian, dan laut yang ada di Bali Salah satu tempat melukat yang terkenal di Pulau Dewata adalah Pure Tirta Empur Proses melukat akan dipimpin oleh Sulinggih atau Pendeta Hindu Selain itu ada sesajan berupa pejati, dupa, dan canang sari yang akan diberikan mantra-mantra oleh Sulinggih Orang yang akan melukat akan dimantrai oleh Sulinggih, kemudian disiram dengan air suci, lalu membasuh diri di mata air Ada pun beberapa aturan wajib yang harus diikuti antara lain Mengganti pakaian dengan kain Bali, bagi wanita tidak sedang hide, tidak mandi menggunakan sabun dan sampo, dan tidak boleh mengumpat ataupun berkata kasar Pasti prosesi melukat sering keluar ya di FVP TikTok kamu Hayo, kamu tertarik gak buat melukat di Bali? Dre, lu bayangin, Dre, kalau tadi mereka udah cerita panjang-panjang terus salah, lu bayangin Udah panjang banget gitu kan Telkom, silahkan pilih satu provinsi Bebas Banten Oke, pertanyaan untuk Banten adalah Film Uni adalah film Indonesia yang berhasil memenangkan Platform Prize di Toronto International Film Festival 2021 Dalam film tersebut, ada beberapa dialog percakapan yang berbahasa dialek Jaseng Atau Jaseng 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 Oh udah tau berarti? Tau lah Jaseng adalah singkatan dari Jambi Serang, Jakarta Serang, Jawa Serang, atau Jaksel Serang Jaseng itu adalah Jawa Serang Ada cerita juga gak kayak mereka? Ada cerita panjang belum? Gak sih, gak ada Oke, yaudah Karena gue bagian Pantai Gelang Info juga sih Kalo Jawa Serang itu biasanya dipake di daerah Serang Kalo gak Cilegon, perbatasan Serang sama Cilegon Ada cerita juga ya? Ada dong Kalo ada cerita terus salah gimana? Kita cek jawabannya My man Oke Binu silahkan satu provinsi Tadi kan pada ambil Jawa, kita ambil Jawa juga Kenapa kita gak mau kalah ambil Jawa? Yaudah deh Jawa, Jawa Serah Jawa Timur Pertanyaan untuk Jatim adalah Penulis dan sutradara film Yowis Band 123 Berasal dari Jawa Timur Siapakah dia? Fajar Bustomi B. Bayu Skak C. Joshua Suherman D. Sujiwo Tejo Gak tau Aduh.. Gak tau Gak tau Oke coba aja 5 4 Udah Fajar Bustomi Berarti selain menyutradarai Dilan Dia juga menyutradarai Yowis Band 123 Kita cek Apakah benar? Sayang sekali Bati dilempar ke Telkom Telkom siapakah dia? Bayu Skak Bayu Skak Coba kita cek apakah Bayu Skak? Easy dek Easy dek Gak apa-apa Binus Binus gak apa-apa Nanti kita nonton bareng banyak lagi ya Oke Telkom silahkan satu provinsi Jawa Barat Pertanyaan untuk Jabar adalah Lokasi ini menjadi tempat pembuatan film Petualangan Sherina dan film Pengabdi Setan 2 Apa nama lokasinya? Observatorium Bosha, Museum KAA, Gazebu atau Museum Mandela? Jawabannya adalah Observa Observa Jawaban nomor 1 Di Bosha ya? Bosha Udah pernah nonton kedua film ini? Udah dong Udah Film Indonesia masih dilewatin Siiii Itu dia Kita cek apakah Bosha? Sinergi Bangun Negeri Binus silahkan satu provinsi Papua Barat Pertanyaannya adalah Terdapat sebuah Taman Nasional Laut terluas di Papua Barat Taman Nasional Laut ini adalah Taman Nasional Lorenz Taman Nasional Wasur Taman Nasional Teluk Cendrawasi Atau Taman Nasional Wakatobi Kalau dari informasi yang selama ini diomongin harusnya Taman Nasional Teluk Cendrawasi Semoga benar ya Semoga ada hasil Taman Nasional Teluk Cendrawasi Kita cek Teluk Cendrawasi Sayang banget loh Sayang banget loh Pinter-pinter loh Taman Nasional Teluk Cendrawasi Merupakan Taman Nasional dengan wilayah perairan terluas di Indonesia Taman Nasional Teluk Cendrawasi sendiri memiliki kehormatan Untuk menjadi wilayah konservasi hiu paus di Indonesia Lebih dari 200 jenis ikan dan 30 burung berhabitat di Taman Nasional Teluk Cendrawasi Termasuk satwa yang dilindungi seperti burung cendrawasi dan juga penyuloh Taman Nasional Teluk Cendrawasi juga menawarkan wisata sejarah dan budaya Tepatnya di dua pulau yaitu Pulau Misoar dan Pulau Ron Wah Taman Nasional Teluk Cendrawasi kayaknya asik nih masuk ke bucket list jalan-jalan kamu Telkom silahkan Jawa Tengah ya Jawa Tengah Pertanyaannya adalah Setelah Semarang, kota terbesar kedua di Jawa Tengah adalah Solo, Madelang, Kudus, Salatiga Oke Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Esa Solo Solo Waduh Wah Kori juga berdoa lagi Oke Solo Apa ini? Ini antara tiga itu Minus Magelang Oke kita cek apakah Magelang Kota terbesar secara area kedua adalah Salatiga Oh benar-benar cerit Minus silahkan satu provinsi Papua Papua gak Jo? Papua wow Spesialis 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 Gak tau juga Semoga ya semoga Pertanyaan untuk Papua adalah Kota Merauke dikenal dengan julukan Kota Cendrawasih, kota kakak tua, kota kangguru, atau kota rusah Saat ini Tunggu Tunggu Oke oke Udah Oke Oke Jawabannya kota rusah Kenapa gak konsisten? Ini kan Cendrawasi Ini kenapa gak Cendrawasi lagi? Tadi Udah ya Tadi Gapapa kita mikirnya Mikir aja Kita mikirnya ini mungkin yang di luar expectation Di luar expectation Tapi ya Yaudah kita coba aja Oke Kota Rusah Spesialis ini Spesialis Papua Spesialis Papua Gak salah ya Gak salah Ini dia beberapa keunikan dari kota Merauke Merauke dikenal dengan julukan kota rusa Karena dahulu di kawasan ini banyak rusa yang hidup liar di hutan-hutan Rusa-rusa di Merauke bukan merupakan hewan endemik Namun konon kabarnya didatangkan oleh orang Belanda pada masa kolonial Sayangnya kini populasi rusa liar semakin terancam karena maraknya perburuan liar yang hingga kini masih terus berlangsung Nama Merauke ternyata muncul dari hal yang tidak sengaja loh Pendatang yang bertanya tentang nama perkampungan dijawab dengan Merauke yang dalam bahasa setempat berarti itu Sungai Maro Bandar Udara Internasional Mopah di Merauke yang dibangun pada 1943 untuk keperluan darurat perang Kini menjadi salah satu pintu gerbang untuk memasuki Merauke Sempat viral, Monumen Kapsul Waktu di Merauke disebut mirip dengan markas The Avengers Monumen ini dibangun oleh arsitek kebanggaan Indonesia yaitu Yori Antar yang desainnya mengadopsi unsur budaya Papua loh Telkom Provinsi ke-8 silahkan Sumater Barat Pertanyaan untuk sumbar adalah Cara unik pramu saji membawa piring berisi lauk dengan tangan ke meja pengunjung Disebut juga sebagai Gonjong Manatiang Suntian Minang saji Mungkin Minang saji Coba kita cek apakah Minang saji Let's go Kalian tepuk tangan loh untuk kekalahan orang Pertama WIB adalah 4 untuk Minus dan 3 untuk Telkom Oke Tipis banget Masih ada 2 babak lagi Langsung aja kita masuk ke babak kedua Babak Waktu Indonesia tahu Halo warga kebangsaan Yuk ikuti Instagram TWK At TWK Underscore ID Untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK Waktu Indonesia tahu Sistem pada babak ini adalah rebutan Pertanyaan berskala nasional dengan nilai 2 poin Terdapat 3 tipe soal pada babak ini yaitu Tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi Sebelum pertanyaan dibacakan Masing-masing tim akan memilih satu provinsi terlebih dahulu Apabila terdapat pulau atau klaster dengan satu warna dominan Tanpa warna tim lawan Tim tersebut akan mendapatkan 3 poin tambahan Sebelum pertanyaan keluar Kalian harus milih provinsi satu masing-masing Kita dulu boleh? Boleh NTB 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 Kalian milih? Kalo dia NTB, kita NTB lah Pertanyaannya adalah Film horor asal Indonesia yang menjadi film pertama di Indonesia dan Asia Tenggara Untuk dirilis dalam format IMAX adalah Boleh? Boleh banget Udah boleh abis pokoknya Di tengah gua baca juga boleh Oh Kirain Kirain ga boleh Engga, kalian pasti belum tau Pengabdi setan Pengabdi setan Pengabdi setan 2 Pengabdi setan 1 apa 2? Eh 2 Dua yang baru muncul Pengabdi setan 2 yang communion ya? Iya Oke, kita cek Pengabdi setan 2 Mau, mau, mau Ver lu Diem banget Ver Engga, ini gua lagi Apa, mendoakan telekom Biar mereka itu tenang gitu Iya Terima kasih banyak Silahkan pilih satu provinsi lagi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Kalian? Maluku Pertanyaannya adalah Dari gambar berikut ini Mana yang bukan produk lokal? Ada Dilmah Hufflety Sosro Dan Ozati Telkom Sosro Sosro Berarti nomor 3 Hah? Yang bukan produk lokal? Oh yang bukan Maksudnya dari Maluku kan? Engga 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 Lu sehat bro Yuan Sorry, sorry, sorry Lu butuh medis Medis Ada tim medis kan nih? Dua, dua Ada yang gak sehat nih Hehehe Dua, dua Cari, cari, cari Kita cek Apakah Benar jawaban telekom? Dilempar gak? Dilempar gak? Engga dilempar sama sekali Yaaaa Tapi Coba aja Menurut kalian yang mana? Pokoknya Oza itu pernah dapet Hufflety itu Oza itu pernah dapet Maksudnya apa Oza pernah dapet? Itu di Banten gak sih? Engga tau abu Oza siapa nih? Ini kita ngomongin Oza siapa sih? Oza ti Oza ti Aku suka minum Suka minum apa nih? Teh, teh, teh aku gak suka kopi Oh Hmm Kalo Hufflety itu pernah Dia pernah menangin Apa ya kalo gak salah Impor gitu loh Dia pokoknya produk Indo Tapi dia kayak bisa ke luar negeri gitu Udah kayak luas Oke Tapi kalo misalnya yang So-so of course lah ya Indo Oza berarti Indo Berarti Tinggal Dilma Jawabannya adalah Tapi gak tau Soalnya Dilma kayak indonesia banget Tawanya Kak Jo Ini kita tinggal bikin podcast Kak Jo Apakah TWK podcast aja ini ya? Ini udah ada micnya nih Kak Jo Alahir sana aja nih Jawabannya adalah Gilma Bener eh Hufflety Jawa Timur Ozati itu tadi deket Jawa Barat Deket Sosro Jawa Tengah Dilmati Sri Lanka Silahkan pilih satu provinsi lagi masing-masing Aceh 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 Maluku 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 Sebelum pertanyaannya keluar Ini tuh pertanyaan yang Majemuk Jadi Bakalnya dua nih Tapi tetep Jadi kalo kalian bisa jawab pertanyaan pertama Kalian dapet provinsi yang kalian pilih Kalo jawab pertanyaan kedua Kalian dapet provinsi yang dipilih oleh lawan kalian Pertanyaannya adalah Pada S1 huruf S Pada S1 Huruf S Artinya apa? Starjana Eh bukan Strata 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 Sorry Strata Strata Fix Strata Strata Enggak Strata Kita cek Apakah benar? Huuuuhh Kedua 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 Pertanyaan keduanya adalah Untuk provinsi mereka Jika lulusan S1 harus menyelesaikan skripsi Maka lulusan S3 Harus menyelesaikan Disertasi 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 Kan pertama skripsi Dua tesis Tesis Setuju gak kan? Setuju Kedua Lebih ke arah polos ya Ini ya Skripsi, tesis, disertasi Kita cek Apakah benar? Binus lagi on fire banget Jangan sampe Gak boleh Gak boleh Gak boleh Udah sombong terus Gak boleh sombong Kalian tau kan Kalo kalian ngumpulin satu pulau Atau satu cluster Plus 3 point Iya Itu kalian tau atau gak? Tau Kalian juga bisa Curi provinsi orang Jadi gini Kalian punya apa nih? Kalian punya Banten, Jawa Barat, Jawa Timur Kalian bisa Oh gua mau Papua deh Tapi gua pertaruhkan yang gua milikin Jadi gua pertaruhkan Jawa Timur Jawa Barat Atau Banten Untuk menghadang mereka plus 3 nih Kalo mereka bener ya Itu aja Silahkan dipikirkan dulu Strategi kalian Udah kita Malu ke utara Malu ke utara Oke kita ngambil Papua Pertaruhin Jawa Barat Gua suka Gael Pertanyaannya adalah Sebutkan personil dari Run Personil Run Adalah Nino Nino Terus Ray 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 Anya 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 adalah Anis Anis siapa? Siapa? Anis katanya Anis Anis Waktu-waktu Eh waktu 3,2,1 Anya siapa? Excel Excel Microsoft Microsoft Jadi Jadi Tadi Ray Anis Atau Excel Dan Dan Nino Coba kita cek Apakah itu benar? Tidut Excel Kalian tau gak? Yang pasti bukan Anis Yang pasti bukan Anis Yang pasti bukan Anis Ali Ali Ada orang Arab di Run Ali Ada Ali tiba-tiba Yang benar siapa? Yang benar adalah Asta Aduh Oh Asta Masih ada pertanyaan? Oke silahkan pilih Satu provinsi masing-masing Maluk Utara Kalian masih ngotot dalam Maluk Utara Masih Kalian Kalian mau bertaruh Gak mau Ilang lagi satu Atau Gak mau Yaudah Yaudah Sumatera Utara Masih kosong Oke Ini sekarang adalah misinformasi Jadi bakal ada topik Di bawahnya bakal ada tiga pernyataan Salah satu dari ketiga pernyataan ini adalah misinformasi Pertanyaannya adalah Garuda Pancasila Satu, untuk menghormati kegagahan sang Garuda Pancasila Nama timnas kita adalah Garuda Sepak Bola Dua, terdapat 17 bulu pada masing-masing sayap Tiga, Mars Pancasila adalah lagu yang sama dengan Garuda Pancasila Mana yang misinformasi? Telkom Pernyataan nomor dua Terdapat 17 bulu pada masing-masing sayap Coba kita cek jawabannya 45 yang disini tuh Sayang sekali Angel boleh bantu jelasin yang ini? Oke Jadi Yang bener itu 45 Yang salah maksudnya yang salah Tadi kan si Agoy bilang 45 tuh kayaknya Ya kan? Yang bener tuh kalo 45 salah itu yang bulunya di leher Yang salah itu nomor satu Jadi bener Julukannya memang Garuda Tapi kan kalo namanya Tetep tim sepak bola Tim nasional sepak bola Indonesia gitu Jadi namanya bukan Garuda ya? Bukan Manggilannya aja Manggilannya Jolukannya gitu Wih itu susah loh Soalnya itu susah loh Iya Susah Tepuk tangan lu dong untuk tim kreatif kita Tepuk tangan lu dong Thank you kacu Wow Kita sudah Mencapai akhir babak dua ya Babak wita Dan skornya adalah Sembilan untuk minus Dan dua Untuk telkom Langsung aja kita masuk Ke babak terakhir Babak Waktu Indonesia Tangkas Halo warga kebangsaan Yuk ikuti Instagram TWK At TWK underscore ID Untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK Waktu Indonesia Tangkas Pada pertandingan ini Peserta harus menebak nama tokoh-tokoh Indonesia yang muncul di layar dalam 5 detik Jika salah menebak Akan di eliminasi Alur menebak adalah secara zig zag Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya Dan mendapatkan 3 poin Karena Minus yang poinnya sekarang Lebih banyak Kalian yang mulai duluan Berarti Yaslin Pertama abis itu Agoy Abis itu Sherin Abis itu Corey Abis itu Shanta Abis itu Yuan Abis Yuan Balik lagi ke Yaslin Mau tanya Gak boleh bantu ya Gak oh ya Gak boleh bantu Oke Yaslin siap Iya Kita mulai Challenge pertama Berisi Fabian Istri Mojani William Tanu Wijaya Bunga Citra Lestari Kok nama belakangnya itu Kayak Nama kue Shenina Sinamon Iya kan nama kue tuh Thank you Shanta Kita lanjut Berarti abis Shanta Kita ke Yuan ya Siap Yuan Siap Oke Gak mungkin musuh toh zil dong Lucu lagi Lucu wak Eh dia wak lucu wak Boleh boleh Yuan itu adalah Fajar Alfian Pemain bulu tangkis kita Oh Sorry Fajar Yuan boleh keluar Terimakasih Yuan Berarti abis Yuan lanjut langsung ke Yaslin ya Oke Lanjut Kiki Kiki Kasih gak tim Kasih kasih Dia bilang Kiki ya Kasih ya Oke Oh ini Oh ini Teku Apa namanya Ini Apa sih Teku Arwana Teku Arwana Tekul Eh Tekul Tukul 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 Arwana Kor Hah ini siapa Kor Kamu jahat Kor Lu hidup dimana Kor Ada apa dengan Kor Kasih waktu deh Sampai habis Sampai tutup Sepuluh Dian Sastro Dian Sastro Kasih gak Tidak bisa Terima kasih Kor Bisa langsung diganti gak? Tersirep gue nih Yaslin lawan Ago ya Dari Yaslin berarti Deddyko Buser Miki Gis Natali Let's go Ini Ahmad Sahroni Aku juga gak tau sih jujur Berarti yang menang di challenge pertama adalah Vinus Selamat Semuanya boleh balik Boleh balik 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 Kor Udah pewek Momen lu gak tau Dian Sastro akan di internet selamanya Lu lagi ngeblank aja ya? Lu pasti tau kan Dian Sastro mukanya gimana? Tau Tapi itu makeupnya beda gitu Makeupnya lagi beda ya? Gue gak tau Gue gak tau Ini sering ada di apa namanya? Ada mukanya suka di ini Ingin Ingin jadi presiden ini ada nih Oh ini bukan sih Crazy Rich Tanjung Priuk Crazy Rich Tanjung Priuk Gak tau sih Ferrarinya banyak Kalo gak salah dia Wakil ketua komisi 3 DPR Kalian Dapet 3 kesempatan untuk nebak 3 provinsi Gak boleh provinsi yang udah diwarnai Atau gak boleh provinsi fiktif Contoh Kalimantan Tenggara Itu gak ada sama sekali Langsung cuma ada 3 kesempatan Salah sekali langsung hangus Ya udah Siapa siapa? Mau mau apa aja? Mau Maluku Utara lagi Kayaknya Maluku Utara Akhirnya kalian dapet Tepuk tangan lo dong Dapet Maluku Utara akhirnya Oke Maluku Utara Apa lagi? Bangka Blitung Bangka Blitung Pertama kali ada orang pilih Bangka Blitung di TWK Orang bangka Orang bangka Orang bangka Ya oke Terus Sulawesi Utara Oke 3 poin untuk Binus Kelkom masih semangat Masih dong Masih Coba jualan dulu Kor Jualan dulu dong Untuk gue bantu lo nih Kor Bagi penonton TWK di Bandung Jangan lupa follow Bestibukay Itu jualan gue ya Jangan lupa yang di Bandung Dikirim ke seluruh Bandung Tapi ada ongkir Ada ongkir ya Oke Kita dukung bisnis lo Kor Sekarang adalah game Lihat dan tebak challenge Tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki Baik itu mata, hidung, telinga, atau lidah Untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka Tiap tim harus berdiskusi dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis Tim yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan 3 poin Agoy dan Yeslin Bisa ngeliat kan ada apa depan gue Bisa Bisa Alhamdulillah bisa Ada hidangan ayam Ada hidangan ayam Kalian cuma bisa ngeliat Orang setelah kalian Berarti Cori dan Sherin Boleh nyium Ini apa Yuan dan Shanta Mereka boleh nyicip Abis itu kalian bertiga akan diskusi Ini apaan Keduanya adalah hidangan ayam Di kanan gue Ada hidangan A Dan di kiri gue Ada hidangan B Di antara A dan B Mana yang ayam Woku Silahkan maju Oke Ini liat doang ya Liat aja Mungkin kalian pernah ngeliat Ayam Woku tuh kayak gimana Oke Yeslin jelas belum pernah ngeliat Agoy mungkin udah pernah ngeliat Ayam Woku tuh gimana Jelas jelas belum Ketawa gue sih kayak ayam Yang jelas Kalian tinggal majuin aja hidangannya ke dia Terus cium Oh nih lu suruh nunduk ya Oke Kenapa gak lu yang ngeliat ke dia aja Eh jangan makan Bau warteg engin Wah gue enggak Cium Syar Lagi Lagi enggak Kori ini udah hafal banget nih kayaknya nih Ini pertama Ini hidangan A Kelapa gak yang ini Ini hidangan A Jadi rambutnya Kori Rambutnya Kori Cium Kori Nanti nganempel Enggak enggak Kori Btw lu lagi nyium yang B ya Lu lagi nyium yang B Syarita lagi lu nyium yang A Sekarang tukeran Tukeran ya Udah 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 Itu A ya kori ya Ini A Ini apa Syar ini B Ini B Ini B Oke oke Udah mau lagi apa gak Enggak udah cukup Kalian berdua sekarang makan yang A Oke 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 Kalian berdua makan yang A Yang A Ini yang A A Ini A Utu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Kemana 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 Ini A Ini A Kalian pernah merasain ini belum? Jangan kalau udah pernah dan tau apa jangan di omongin Hmm Ada nasi gak? Ada nasi gak? Ada nasi gak? Kenapa enak 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 Oke Oke sekarang dua-duanya ini yang B ya Yang B B Mau yang gede apa yang kecil? Yang gede Yang gede yang gede Iya iya Oh oke Silahkan diskusi Pertanyaannya adalah Mana yang ayam woku? A Atau B Kalian ada papan di bawah meja? Silahkan Ditulis aja Yang pertama kali gue cium apa ya? Enggak Enggak Ada apa aja Ada apa Dibagi dua Dibagi dua B Dibagi Empongnya Pertanyaan Lu lebih percaya yang bawa putu rempah Apa lebih kerasa yang Manis Manis Terus manisnya tuh Kayak Manis apa ya? Dalam tiga detik Tolong diputar papannya Tolong ngadep kamera ya Kamera masing-masing Tiga Dua Satu Tunjukan papan kalian Tunjukan 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 Ayam woku adalah hidangan A Selamat kalian berdua benar Binus silahkan pilih tiga provinsi Sama kayak tadi Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalian ambil tiga provinsi Kalimantan Selatan Gorontalo Sama Riau Kalimantan Selatan Gorontalo dan Riau Itu masih kosong Yang berarti Pemenang Dari Game antara Binus Dan Telkom Adalah Dengan skor 15-5 Kemenangan yang cukup telak Binus Wuh Telkom ada apa nih? Tiba-tiba ada gambar sesuatu Gambar Gambar Anak Tunjukin Siap Satu Dua Tiga Topi Rusia tetep Topi Rusia tetep Binus selamatnya kalian Maju ke babak delapan besar Terima kasih udah follow based ibu kek Tapi kita dulu Apa? Kak Jo kan Kita di video IG tuh Nanya ya Fun fact tentang Indonesia Elon Musk Tertarik bekerja sama dengan Indonesia Karena sumber cadangan nikel Indonesia yang melimpah dan diperkirakan akan bertahan hingga 40 tahun ke depan Uh Oke Ya di video itu gue nanyain tentang Eee Elon Musk yang berkemungkinan di Eee Apa? Ngebangun perusahaannya di Indonesia Karena Eee Nickel Kak Jo setuju atau engga dan Kenapa? Elon Musk mau bangun pabrik nikel Kabarnya Setuju Setuju Alasannya 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 Supaya banyak ahli dia Bisa ngajarin caranya ke orang-orang Indonesia Itu dia Oke Pantun Thank you Sampai ketemu di TWK episode berikutnya Pertandingan berikutnya UGM Lawan IPDN Sebelum milih aku boleh pantun dulu ga? Boleh boleh Untuk semangat Boleh 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 Makan Rujak pake kedondong Cakep Cakep IPDN senyum dikit dong Yes Yes Kak Jangan lupa julukan IPDN itu Indonesia Mini Indonesia Mini Jadi dari Sabang sampai Merauke kami kumpul di satu institusi yang sama Keren sekali Pertanyaan saya Pertanyaan Andreas Memang Universitas lain tidak? Iya makanya Saya juga mau nanya tadi begitu juga Terima kasih kepada Hotel Partner TWK Season 2 Pop Hotel Tebe Terima kasih pasti Terima kasih Jangan lupa subscribe